Aneh gitu, aneh aja biasanya tidur di samping aku kan Aku ngeliat renjang kakek kosong Aku udah bayangin gitu kakek Yang setiap hari cuma manggil-manggilin aku terus gitu kan Karena temen dia sama aku Langsung aku menemani dia Manggil ayah, ayah, ayah kayak gitu kan Terus aku nengok renjang Tapi gak ada Aku nengok renjang kakek gak ada orangnya Jadi aku langsung nangis gitu kan Sedih gitu Aku sampe gak mau makan Bener-bener sayang Aku coba kuat-kuatin Aku terus aja yang ngaji Baca sholawat gitu kan Itu sedikit cerita aku Ketika kakek masuk di ruang Aishu ya Detik-detik menegangkan Detik-detik yang bener-bener membuat Aku ikut sedih banget Pokoknya aku sampe gak mau makan Aku tuh udah deket banget gitu Sama kakek tuh udah kayak yang Jadi ingetnya ke orang tua di rumah Aku terbang ke Tawai waktu bulan puasa 2017 Udah menjelang lebaran Jadi Sekarang ketemu Lebaran 2021 Kalian bisa rasain ya Mungkin kalau belum punya anak Mau bertahun-tahun Merantau gak terlalu banyak lebar Dan gak segampang itu Kalau orang kenapa gak pulang aja Ngapain kerja jauh Kalau bukan Ini udah jalan Allah Bukan kita yang mau juga Kita emang butuh Tapi semuanya juga atas izin Allah Kita udah berusaha Kerja di Indonesia Tapi Kita juga pengen ada perubahan gitu kan Selama kita kerja disana Belum ada perubahan Gak ada salahnya Kita nyoba Kerja merantau Yang penting Tujuan kita itu Buat merubah Kita jauh lebih baik lagi Dan ini Atas izin Allah Bisa berangkat kesini Bisa berada disini Melalui proses yang sangat Banyak sekali Kenangan kalian Mungkin mikirnya Di sekarang ya Enak Itu kelihatannya Seperti apa Proses di Indonesia Sebelum berangkat kesini Itu Bener-bener ya Allah Harus kuat mental Apalagi yang udah punya anak Punya suami itu Harus punya mental yang kuat Ketika kita berjauhan Beda negara Gitu kan ya Berjauhan dari Ya Mungkin jarak Jarak dan waktu Gitu kan Bener-bener Kerasa di bulan Awal-awal gitu Terus Walaupun kita pengen Perjadi mana Kalau Allah belum mengizinkan Banyak sekali Ujiannya Godaannya Bahkan teman aku Dia besok tinggal terbangnya aja Udah ada Job ya Udah dapet job Udah Visa udah turun Dia tinggal Terbangnya aja Bukan tinggal terbangnya sih Dia udah duduk di pesawat Dan barang dia itu Udah Meluncur Di Yang aku denger ya Enggak barang gitu Barang Yang dia bawa Maksudnya udah Udah masuk di bagasi kan Terus Tiba-tiba aja Dapet telepon Dia kan jaga nenek Kalau gak salah ya Pasiennya itu Di telepon Pasiennya meninggal Kalian bayangin ya Kita saat itu Sudah Sudah Membayangkan ya Ini Jalan untuk Meraih impian kita Gitu kan Pengen merubah Sesuatu yang lebih baik lagi Ketika kita udah Seneng dapet job Visa udah turun Melewati berbagai Prosesnya Bagaimana ya Sulitnya di BLKLN itu Dari praktek Belajar bahasa Jauh dari orang tua Jauh dari keluarga Ikutin Enggak setiap hari Kita pegang HP Dan saat itu Udah seneng-seneng Kita mau ketemu Majikan Tinggal selangkah Lagi Itu Menit ya Udah Pesawat Udah tinggal Sedih banget Sumpah Sedih banget Ceritanya Dapet kabar Yang dijaga Itu meninggal Mau gak mau Dia turun Lagi Kalau gak salah Enggak sempet Kayaknya Barangnya diambil Di bagasi Itu Atau apa Jadi dia turun Jadi barangnya Ya udah Ikutan terbang Juga dengan Pesawat tersebut Kalau gak salah Aku gak tau Kelanjutannya Seperti apa Barangnya Dibalikin lagi Atau Disana ada Saudara Taunya dia Gak jadi terbang Sumpah Ada Sedih banget Itu temen Satu PT Nah Maksud aku Seperti itu Kalau belum Rejekinya Kalau Allah Belum mengizinkan Kalau Gimanapun juga Ya Kita gak bisa Ikuti Alurnya Gitu kan Skenari Ya Allah Kita gak bisa Berada disini Dan Aku Yang Terjadi sama aku Saat ini Hanya bisa bersyukur Alhamdulillah Aku bisa Melewati Semuanya Aku juga bisa Mendapatkan Apa yang aku Inginkan Walaupun Ya Makanya Terserah Orang Bilang apa Gini Gitu Apa Ninggalin Anak Begini Sama Sama Aja Sih Kalau Di Indonesia Posisinya Kita Gak Punya Usaha Yang Tetap Di rumah Gitu kan Terus Kita Kerja Kita Kita Juga Ninggalin Anak Cuma Bedanya Kita Masih Bisa Ketemu Masih Bisa Menjaganya yaudah susah sih karena kondisinya udah seperti ini, jadi kita cuma bisa jalanin, nikmatin dan syukurin aja gitu intinya niat dari awal kita seperti apa semoga kita semua para pejuang devista, pejuang keluarga pulang membawa kesuksesan dan selalu dilindungi Allah SWT amin semangat oke guys, itu sedikit cerita detik-detik menegangkan ketika kakek aku dibawa ke ruang Aisyu udah seminggu yang lalu ya dan alhamdulillah sekarang kakek aku udah pindah kamar pindah ruangan, berarti kondisinya udah berangsur membaik kita tinggal tunggu pemulihannya karena masih masih ada proses penyembuhan lainnya gitu kan masih ada proses penyembuhan lainnya ditambah sekarang di masa pandemik kayak gini bener-bener super ketat di Taiwan juga sudah menghimbau kepada para warganya untuk tidak beraktifitas di luar gitu ya adalah banyak sekali sih dari tanggal 15-16 sebenernya udah dilarang untuk libur ya sabtu minggu itu udah dilarang untuk libur dan banyak sanksi atau denda yang kita dapatkan jika melanggar tapi tanggal 15-16 emang belum terlalu ini pisah jadi masih banyak masih banyak orang-orang yang tetep maksain libur gitu kan tetep maksain aktivitas di luar terus di Taiwan juga udah mulai kekurangan bahan-bahan stok makanan karena kalau disini termasuknya yang aku lihat warganya itu sangat disiplin ketika udah ada keluar himbauan apa gitu mereka tuh langsung gerak cepat yang aku lihat setelah pengumuman tanggal 17 semakin meningkat meningkat gitu kan tentang wabah virus ini mereka langsung nyetok makanan aku lihat ya di beberapa branda tiktok itu banyak supermarket minimarket yang stok makanannya tuh langsung diborong gitu kan sampai gak ada sama sekali kalau kalau aku sendiri karena masih ada di rumah sakit aku lihatnya masih banyak sih stok apa tuh masih masih bisa aku beli buat stok beberapa hari ke depan jadi guys kakek kakek aku udah keluar ruangan dan sekarang aku bikin video ini ya bikin video ini udah hari ke enam udah mau seminggu juga ya aku udah mau seminggu juga nyagain kakek disini aku baru sempet bikin videonya karena ini ruangannya khusus ruangannya tuh khusus jadi gak ada pasien lain sebelumnya kakek berada di ruangan yang isinya tuh ada tiga pasien ada tiga ranjang tiga pasien jadi disana kita bareng-bareng satu kamar mandi gitu kan gantian agak ini juga sih di luar kita juga was-was apalagi di dalam rumah sakit yang kebanyakannya ya isinya orang sakit gitu jadi bener-bener harus steril bener-bener kita harus jaga kesehatan makanya aku selalu ini ya gak pernah aku lepas yang namanya masker terus pake sarung tangan juga ya ada ada saat-saatnya kita pake sarung tangan terus satu lagi eh bentar sarung tangan terus selalu bawa hand sanitizer kayak gini ya guys rumah sakit sih banyak ya gak kekurangan tapi kita buat jaga-jaga kita beli kurang kecil jadi bisa kita sakuin bawa kemana-mana tuh insyaallah gitu kan aman jadi pokoknya jangan sampe lupa ya selalu pake masker hand sanitizer jaga jarak dan kalo kita posisinya sedang menangani pasien harus pake sarung tangan juga oke nah temen-temen jadi aku mau cerita ya sebelumnya kan aku berada di ruangan yang isinya tiga pasien disitu ada udah empat hari udah empat hari aku nginep ya empat hari empat malam aku nginep disana dan kondisi kakek juga alhamdulillah setiap hari ada perubahan semakin bagus yang tadinya sempet dipasang selang disini dadanya udah dilepas ya dua hari aku nginep itu udah dilepas sama dokter terus kondisi susak napasnya yang tadinya pake itu kan selang aksigen ini udah ganti yang selang kecil yang dimasukin ke lubang hidungnya terus eee bencing manis pencing manis waktu aku baru hari pertama kakek keluar dari ruang Aisyu pencing manisnya itu masih 300 lebih sekarang udah 140an kondisinya juga udah alhamdulillah mudah-mudahan segera pulang karena mau gimana pun juga ya di rumah itu tempat ternyaman guys aku pake dua dua masker ya karena gimana pun juga di rumah itu adalah tempat ternyaman kita tempat yang paling aman walaupun gak disuruh keluar juga gak masalah kan di rumah mau tidur mau ngapain itu aman gitu jauh dari eee interaksi dengan orang lain kontak langsung dengan orang lain ya beda dengan rumah sakit kita kita gak tau kan orang yang kita temui itu terpapar virus atau tidak gitu jadi bener-bener harus jaga jarak gak apa-apa dibilang sombong atau apa kita gak ngomong kan kalau dulu ya kalau dulu ketemu sama orang Indonesia kalau mbak ngobrol gitu biasa aja mau mau baru kenal atau gimana gitu udah kedekan gak pake masker sekarang ya paling dari agak jauh juga paling nyata aja gitu mbak gitu bukanya gimana-gimana ya kita disini kerja jaga pasien jaga orang sakit jadi kita juga harus bisa jaga diri ya jadi kita juga harus bisa jaga diri jangan sampai kita menjaga orang sakit terus kitanya juga ikutan sakit itu bener-bener kita harus prioritaskan ya kesehatan kita oke nah teman-teman oke aku buat sarang-saran aku mangkok kayaknya nih salur apa ya aku ngomong-ngomong aku bubur aku Terima kasih telah menonton